Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini Akan menceritakan Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Indonesia Kerajaan di Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan Yang telah dikenal oleh masyarakat pada masa lampau Jauh sebelum kemerdekaan negeri ini Sejarahnya tak lepas dari periode kedatangan agama Hindu dan Buddha Yang memengaruhi mereka Ada banyak sekali kerajaan di Nusantara Mulai dari yang kecil hingga besar Macapahit Baik yang biasa maupun melegenda Seperti Sriwijaya Namun keberadaan beragama kerajaan yang saling mementingkan diri sendiri tersebut Seringkali menimbulkan peperangan di antara mereka Nah apakah kamu sedang mencari informasi seputar kerajaan-kerajaan di Indonesia Simak daftar lengkapnya berikut ini Yang pertama Kerajaan Salakan Negara Kerajaan Salakan Negara diakini sebagai kerajaan tertua pertama di Indonesia Berdasarkan naskah wang sekerta Kerajaan Salakan Negara disebut terletak di Jawa Barat Kerajaan ini didirikan oleh Dewa Warman pada tahun 130 Masahi Seorang duta bangsawah dari Calakanaya Dewa Warman datang bersama rombongannya pada tahun 128 Masahi Dewa Warman menikah seseorang putri dari Datu Tirem Penguasa Teluk Lada bernama Dewi Pawahaci Larasati Sepeninggalan Datu Tirem pada tahun 130 Masahi Dewa Warman mengambil alih kekuasaan Teluk Lada Dengan mendirikan kerajaan Salakan Negara Sekaligus menjadi raja pertamanya Ia pun diberi gelar Prabu Dharmaloka Pala Dewa Warman Aji Raksa Gapuran Sementara istrinya Dewi Dewani Rahayu Kedua Kerajaan Kutai Kerajaan Kutai didirikan di tepi sungai Mahkam Kalimantar Timun pada tahun 400 Masahi Kutai adalah nama pemberian para ahli Berdasarkan nama tempat penemuan prastasi Sebagai petunjuk eksistensi keberadaan kerajaan tersebut Ini dilakukan karena memang tidak ada prastasi yang secara gembalang Menuliskan nama kerajaan ini Prastasi yang ditemukan hanya menginformasikan Perihal upacara pengorbanan pada abad keempat Masahi Raja pertama kerajaan ini adalah Kudungga Ditemukan pula tujuh buah yupa atau tubuh batu buatan para Brahmana Pembuatan ini didasarkan pada kedarmawaan raja kerajaan Kutai Yang terkenal saat itu Mula Warman Atas pemberian 2000 ekor sapi dadinya Kepada kaum Brahmana Masa kejayaan kerajaan ini ikut berakhir Ketika Maharaja Dharma mengakhiri pemerintahnya Dengan tewas saat berperang melawan kerajaan Kutai Karta Negara Yang ketiga Kerajaan Taruma Negara Taruma Negara dari dua kata yaitu Taruma dan Negara Kata Taruma diambil dari nama Sungai Citarum Yang terletak di Jawa Barat Sedangkan Negara berarti Kerajaan atau Negara Kerajaan Taruma Negara dididikan oleh raja di Raja Guru Jaya Singa Warman Sekaligus menjadi raja pertama Yang memimpin sampai tahun 382 Masehi Raja Taruma Negara yang paling terkenal ialah Purna Warman Yang memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Chandra Baga Bukti keberadaan Taruma Negara adalah Ditemukannya tujuh buah prastasti batu Yang keempat Kerajaan Galuh Kerajaan Galuh adalah sebuah kerajaan Yang terletak di Ciamis Yang berdiri pada abad ke-8 Masehi Kata Galuh berasal dari bahasa Sansekerta Yang berarti Permata Raja pertama dari Kerajaan Galuh adalah Rahiangan Sri Madang Jati Yang memimpin Kerajaan Galuh selama 15 tahun Yang kelima Kerajaan Mataram Kuno Hindu Kerajaan Mataram Kuno yang berdiri pada abad ke-8 Masehi Terletak di Jawa Tengah Raja-raja yang memerintah meliputi Sanjaya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya Rakai Panangkaran Sayyilendrel Sri Maharaja Dia Pancapan Rakai Panangkarana Mataram terbagi dua pada masa Rakaian Panangkaran Mataram Hindu yang menguasai Pegunungan Dieng dan sekitarnya Lalu Mataram Buddha yang berkuasa Di Jawa Tengah bagian selatan Mataram kembali bersatu Saat masa kepemimpinan Rakai Pikatan Nama-nama Raja yang selanjutnya adalah Balitung Rakai Watukara Daksa Tulodong Wawa Empu Sendok Di antara peninggalan dan sumber sejarah Dari Kerajaan Mataram Kuno adalah Candi Dieng dan Candi Prambanan Yang keenam Kerajaan Pajajaran Sunda Galuh Kerajaan Pajajaran adalah Kerajaan bercorak Hindu Yang terletak di Peringan, Jawa Barat Dan beribu kota di Bogot Kerajaan Pajajaran didirikan tahun 1030 sampai 1579 Masehi oleh Sri Jaya Buhati Raja yang terkenal dari kerajaan ini adalah Sri Baduka Maharaja Atau biasa dikenal sebagai Prabu Siliwangi Sementara Raja terakhir adalah Prabu Sedeha Yang ketujuh Kerajaan Kediri Kerajaan Kediri terletak di tepi sungai Berantas Di Jawa Timur Kerajaan Hindu ini berdiri pada tahun 1042 Masehi Dan berpusat di kota Daha Yang sekarang bernama Kota Kediri Raja-raja yang memerintah Kerajaan ini antara lain Sri Maharaja Rakai Srika Sri Kameswara Jaya Baya Sri Maharaja Sangma Panji Jaya Baya Sri Arya Wiveswara Kameswara Sri Maharaja Sri Kameswara Trivikarama Warta Penaklukan yang dilakukan oleh Ken Arok Meruntuhkan Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi Banyak bukti yang ditinggalkan dan menjadi sumber Sejarah Kediri Yang kedelapan Kerajaan Singasari Kerajaan Singasari bisa disebut juga Kerajaan Tomapel Didirikan oleh Ken Arok Pada tahun 1222 Masehi Kerajaan ini terletak di daerah Singasari Malang Riwayat dan pemerintahan Ken Arok Serta Raja-Raja Singasari terdapat dalam buku Pararaton dan Negara Kertagama Raja-Raja yang memerintah ialah Ken Arok Anusapati atau Anak Tunggal Amatung Ken Dedes Toh Jaya Anak Ken Arok Ken Umang Rangga Wuni Kartanegara Yang kesembilan Kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi Raja-Raja yang memerintah Majapahit antara lain Kertarajasa Jayawardana Pada tahun 1292-1309 Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya Anak Lembutal atau Cucu Mahisa Campaka Pada tahun 1292 Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama Dengan gelar Kartar Jasa Jawa Wardana Ia wafat pada tahun 1309 Sri Jaya Negara Pada tahun 1309-1329 Jaya Negara menggantikan ayahandanya Dengan gelar Sri Jaya Negara Raja Jaya Negara menggunakan lambang mindawaya Dua ekor ikan dalam pemerintahnya Tribuana Tunggadewi Pada tahun 1328-1350 Jaya Negara tidak meninggalkan putra setara wafat Maka Tata Majapahit diwakili kepada Sri Gita Raya Bre Kaharipan Yang bergelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardana Usai wafatnya sang ibu Gayatri atau Raja Patni Pada tahun 1350 Tribuana sebagai wakil Menyerahkan kekuasaan Kepada anaknya Hayam Buruk Raja Sanegara Pada tahun 1350-1389 Hayam Buruk naik takhta pada usia 16 tahun bergelar Raja Sanegara Ia menjadi raja terbesar dalam sejarah Majapahit Dengan Gajah Mada sebagai Mahapati Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Buruk Dengan patih Gajah Mada pada tahun 1293-1500 Masehi Tahun 1364 Gajah Mada wafat Kedudukannya diganti oleh 4 orang menteri Tahun 1389 Hayam Buruk wafat Wikrama Wardana 1389-1429 Hayam Buruk dengan permaisurinya hanya mempunyai seorang putri Yaitu Kusuma Wardani Sang putri selanjutnya memerintah bersama suaminya Wikrama Wardana Yang masih saudaranya sepupunya Pada abad ke-14 Masehi Kejayaan Kerajaan Majapahit mulai memudar Puncaknya saat timbul Perang Saudara Atau Perang Parekrek Antara Bre Wirabumi dan Wikrama Wardana Pada tahun 1405-1406 Masehi Yang kesepuluh Kerajaan Bali Raja-raja wangsa Warma Dewa adalah raja terkenal yang pernah memerintah Kerajaan Bali Mereka adalah Tri Chandra Bayasingka Warmao Dewa Udayana Damadoyana Warma Dewa Anak Wungsu Pemerintahan anak wungsu meninggalkan 28 prastasi singkat Benda-benda bersejarah tersebut ditemukan di Goa Gajah Gunung Kawi Tampak Siring Gunung Panulisan Dan Sangit Kerajaan Bali juga menjadi salah satu wilayah Taklukan Kartanegara pada tahun 1284 Yang kesebelas Kerajaan Kalingga Holing Kalingga atau Holing Dalam sebutan Tiongkok merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha Yang didirikan di Jebara, Jawa Tengah Pada tahun 674 Masehi Sampai saat ini Letak pasti kerajaan Kalingga masih belum jelas Kemungkinan terletak di suatu tempat Antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang Sumber sejarah mengenai kerajaan ini kebanyakan Berasal dari catatan Cina dan tradisi kisah setempat Naskah cerita prahayangan Yang disusun beberapa abad kemudian Abad ke-16 menyinggung secara singkat mengenai Ratu Sima Raja yang pernah memimpin kerajaan Holing Naskah tersebut juga mengaitkan sang raja dengan kerajaan Galuh Pendeta yang terkenal di kerajaan ini adalah Jana Bahdara Yang ke-12 Kerajaan Sriwijaya Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim Terkuat di Sumatera yang berdiri pada abad ke-7 Masehi Kerajaan ini mampu menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara Raja pertamanya adalah Sri Jaya Negara Dan Balaputra Dewa sebagai raja terkenalnya Raja setelahnya adalah Sri Sangrawijaya Tunggawarma Dengan Sakyakirti sebagai guru agama Buddha yang terkenal Kerajaan Sriwijaya berada di titik aman masa kejayaan Pada abad ke-9 sampai 10 Masehi Sriwijaya menguasai hampir seluruh kerajaan di Asia Tenggara Kerajaan ini mengalami kerumpetuhan Ketika Raja Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala Melakukan persaingan dagang Ini menyebabkan pelemahan ekonomi Sriwijaya Dan runtuhnya armada perang Peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prastasti Kedudukan Bukit Prastasti Talang Tua Prastasti Kota Kapur Prastasti Karangbirahi Dan Prastasti Talang Batu Yang ketiga belas Kerajaan Melayu Kerajaan Melayu berdiri hampir bersama dengan kerajaan Sriwijaya Namun pada tahun kerajaan ini dikuasai oleh Sriwijaya Pada 692 Masehi Usai kemerdekaan diri dari Sriwijaya Kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Dharma Rasyah Atau disebut juga Melayu Muda Raja-Raja Kerajaan Melayu Generasi kedua diantaranya Sri Matarilokaya Raja Maulibuana Warmadewa Sri Matribuana Raja Mauli Warmadewa Akarendra Warman Anangga Warman Yang keempat belas Kerajaan Perlak Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia Yang dididikan pada tahun 840 Masehi Dan berlokasi di Aceh Raja pertamanya adalah Syahid Maulana Abdul Azizya Masa kejayaan Perlak berlangsung dibawa ke pemimpinan Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah Kedua jauhan Kerajaan ini berdaulah dari tahun 1225-1262 Masehi Penyebab runtuhnya adalah terjadinya Perang Saudara yang mencapai puncak pada tahun 1292 Masehi Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai dididikan oleh Sultan Malik Al Saleh di Aceh Utara Sekarang masuk Kabupaten Lok Sumawi Pada tahun 1267 Masehi Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam kedua di Indonesia Raja-raja yang terkenal ialah Sultan Malik Al Saleh 632 Hijriyah atau 1297 Masehi Sultan Malik Al Saleh berhasil menggabungkan kota Samudera dan Pasai pada masa pemerintahannya Sultan Muhammad Sultan Malik Al Tahir Sultan Malik Al Tahir berhasil membawa kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahannya Samudera Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional Yang ke enam belas Kerajaan Malaka Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka tidak terletak di kawasan Nusantara Melainkan berdiri di Malaka Malaysia Pendiri sekaligus raja pertamanya adalah Iskandarsha Sebelum masuk Islam dan berganti nama Sultan Iskandarsha adalah pelarian dari Majapahit bernama Prama Misora Raja-raja lainnya ialah Sultan Mansyursha Sultan Mahmud Shah Kendati berpusat di Malaysia Kesultanan Malaka berhasil menduduki sebagai wilayah Sumatra Kepulauan Rio Indragiri dan Tanjung Pura Malaka jatuh ke tangan Protugis pada tahun 1511 Yang ke tujuh belas Kerajaan Aceh Darussalam Kerajaan Aceh masih merupakan kerajaan kecil di bawah kekuasaan pendiri pada awal abad 16 Kerajaan ini dimunculkan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah setelah Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Protugis Para saudagar Islam dari Arab dan Gujarat yang tidak menerima kejatuhan Kesultanan Malaka Ke tangan Protugis mengalihkan jalur perniagaan mereka ke Aceh Aceh pun melepaskan diri dari Kerajaan Pedir dan menjadi pusat perdagangan internasional menggantikan Kesultanan Malaka Raja-Rajanya ialah Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607-1639 Kerajaan Aceh mencapai masa kejayaan pada tahun 1607-1636 pada kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh berhasil menduduki kembali wilayah Malaka bekas kependudukan Protugis Beliau wafat pada tahun 1630 digantikan Sultan Iskandar Tani Namun Kerajaan Aceh malah mengalami kemunduran di bawah kepemimpinannya Pertikaian yang terjadi antara kaum agama dan bangsawan menyebabkan perekonomian semakin melemah Yang ke-18 Kerajaan Demak Raden Patah kurang lebih 1500-1518 Demak menjadi kerajaan yang pertama bercorak Islam di Pulau Jawa Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah Sultan Bintoro Seorang bupati Demak yang memeluk agama Islam dan melepaskan diri dari Majapahit pada awal 1500 Dibantu para ulama Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak Selanjutnya Demak berkembang menjadi pusat pengembangan agama Islam Sayangnya hubungan Demak dengan Malaka terputus karena Malaka telah dikuasai Protugis pada tahun 1511 Sultan Trenggana 1521-1546 adalah menantu Pati Unus Menduduki tahta pada tahun 1518-1521 Beliau mempercayai kepemimpinan armada Demak dalam merebut Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dari pejajaran kepada seorang ulama dari Pasai Valentehan Pada tahun 1522 Demak telah menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia saat itu Posisi ini menjadikan Kerajaan Demak memegang peran penting dalam kencah perdagangan antar pulau Salah satu peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak Yang kesembilan Kerajaan Pajang Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaga Tingkir di daerah Pajang, Surakarta Pada tahun 1568-1582 Masahi Usai keruntuhan Kesultanan Demak Jaga Tingkir menobatkan diri pada tahta Pajang dengan gelar Adi Wijaya atau Hadi Wijaya Beliau juga memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang Pada awal berdiri wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang hanya meliputi daerah Jawa Tengah saja Dibawah kepemimpinan Sultan Hadi Wijaya Kerajaan Pajang mencapai puncak kejayaan dan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah termasuk daerah Jawa Timur Setelah Sultan Hadi Wijaya wafat Perkembangan Kerajaan Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan Percobaan perebutan kekuasaan oleh Arya Pangiri Anak Sunan Prawata digagalkan Pangeran Benawa Anak Sultan Hadi Wijaya Dengan bantuan Dengan bantuan Suta Wijaya Anak Yai Ageng Pamehanan Namun kemudian Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaan kepada Suta Wijaya Karena merasa tidak sanggup menggantikan ayahandanya Oleh Suta Wijaya pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Mataram Yang ke-20 Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Mataram Islam atau biasa juga disebut Kesultanan Mataram adalah Kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan pada abad ke-17 Masahi Kerajaan yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya ini berpusat di Kota Gede Kerajaan ini dibimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Selah dan Ki Ageng Pamanahan Yang mengklaim sebagai suatu cabang ningkat keturunan penguasa Majapahit Raja berdaulat pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Suta Wijaya Putra dan Ki Ageng Pamanahan Suta Wijaya lebih dikenal dengan Panembahan Senopati Panembahan Senopati wafat tahun 1601 Pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam berhasil menyatukan Tanah Jawa Dan sekitarnya termasuk Madura Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia Untuk mencegah semakin berkuasanya firma dagang itu Memonopoli perdagangan di Indonesia pada masa itu Ironisnya, Kerajaan ini malah harus menerima bantuan VOC Pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya Yang kedua satu Kerajaan Cirebon Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan bercorak Islam yang dididikan oleh Pangeran Walang Sungsang Putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran Pada abad ke-15 Masehi Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Sekaligus sebagai perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon memadukan dua budaya Yaitu Jawa dan Sunda Yang ke-22 Kerajaan Banten Bermula ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa sekitar tahun 1526 Melalui penaklukan beberapa kawasan pelabuhan Kawasan-kawasan ini lalu difungsikan sebagai pangkalan militer Serta daerah perdagangan Maulana Hasanuddin Putra Sunung Gunung Jati berperan dalam misi penaklukan tersebut Setelahnya ia mendidikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosawan Usia Valented menutuskan perebutan Banten Sunda Kelapa dan Cirebon Maka dialah yang menguasai daerah-daerah itu Namun rupanya timbul perbuatan kekuasaan di Demak Maka Faletehan memutuskan untuk menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin Sebagai Raja Benteng yang pertama pada tahun 1522 Sementara itu Faletehan memilih memutuskan perhatiannya pada agama Islam di Gunung Jati Perang saudara antara Sultan Ageng dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji Persaingan dengan kekuatan global merebutkan sumber daya maupun sektor perdagangan Serta ketergantungan terhadap senjata telah melemahkan regomoni Kesultanan Banten atas wilayahnya Setelah simbol kekuasaan di kota Intan Istana Surosati Dihancurkan kekuasaan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 Yang ke-23 Kerajaan Goa Talo Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi yang berdiri pada tahun 1605 Kerajaan ini merupakan gabungan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Deng Manarbia Dan kerajaan Talo dibawa ke pemimpinan Karaeng Matoya Deng Manarbia lalu berganti nama menjadi Sultan Alauddin Sekaligus menempati tempuk Raja pertama Kerajaan Goa Talo Sedangkan Karaeng Matoya berganti nama menjadi Sultan Abdullah Dan bertindak sebagai Perdana Menteri pada tahun itu Setelah Sultan Alauddin wafat Ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said Pada masa-masa ini terjadi persatuan dengan VOC Ia digantikan oleh putranya yang bernama Hasanuddin pada tahun 1653 Dan persatuan dengan VOC Malaikian memenas pada masa pemerintahnya Yang ke-24 Kerajaan Ternate Kerajaan Islam Ternate yang berada di Maluku Utara didirikan oleh Sultan Mahrum Terdapat empat kerajaan di Maluku yang Ternate Tidore, Obi, dan Bacan Dari keempat hanya Ternate dan Tidore yang berkembang cepat Sebagai kerajaan karena kebesaran sumber rampa-rampanya Banyak saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Ternate Bahkan, mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam Selain bertransaksi perdagangan Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bababula Sepeninggalan Sultan Bababula pada tahun 1583 Tampuk kekuasaan diambil alih oleh putranya Said Berkat Kerajaan Ternate mengalami kemunduran karena tidak mampu melawan Sepanyol dan VOC Yang ke-25 Kerajaan Tidore Kerajaan Islam Tidore yang berdiri pada tahun 1801 Di bawah kepemimpinan Raja Muhammad Nakil Terletak di sebuah selatan Kerajaan Ternate Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Tidore Sesuai disahkan oleh Raja Tidore ke-11 Sultan Jamaluddin Kerajaan Tidore menjadi pusat perdagangan karena Banyak bangsa Eropa yang melakukan transaksi jual-beli rempah-rempah di sana Bangsa-bangsa seperti Sepanyol, Portugis, dan Belanda Kerajaan ini berhasil mencapai puncak masa kejayaan Saat Sultan Nuku yang gigi berjuang Mengusir Belanda berkuasa Pada 1780-1805 Masehi Wilayahnya meliputi Halmahera Seram, Kai, sampai Papua Ke-26 Kerajaan Banjar Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 di Banjarmasi Atas kerjasama dengan Kerajaan Demak Kerajaan Banjar mampu menaklukkan Daha Sebuah kerajaan di padalaman Kalimantan Banjar adalah kerajaan bercorak Islam Raja pertama dari kerajaan ini adalah Raden Samudra Setelah memeluk Islam Namanya berganti menjadi Sultan Suryanullah Dengan mengambil gelar Sultan Suryansyah Ke-27 Kerajaan Paguru Yung Sebetulnya tidak banyak yang diketahui terkait sejarah kerajaan Paguru Yung Namun dari berbagai bukti sejarah salah satunya Prastasti Amogabasa Kerajaan ini diperkirakan berkuasa pada rentang waktu sekitar 1347-1825 Mulanya kerajaan Paguru Yung bercorak Hindu Kemudian beralih menjadi Islam Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Alif Sementara peninggalannya adalah makam raja-raja di Ustono Raja Alam dan Batu Kasur Tempat ujian para calon raja Yang ke-28 Kerajaan Kauripan Kauripan merupakan kerajaan bercorak Hindu Yang berdiri sekitar tahun 1009 Masehi Kerajaan Kauripan terletak di desa Dinoyo Malang, Jawa Timur Berdasarkan prastasti kerajaan ini Raja pertamanya adalah Gajayana Namun ada pula yang mengatakan bahwa Raja pertama sekaligus yang terkenal adalah Air Langga Peninggalan kerajaan ini salah satunya adalah Prastasti Dinoyo yang ditulis menggunakan Aksara Jawa kuno dengan bahasa Sansekerta Jika ingin melihat artefak Peninggalan kerajaan ini kalian bisa datang Kemalang untuk melihat candi burung dan candi badut Yang ke-29 Kerajaan Kota Kapur Penelitian arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur Pulau Bangka pada tahun 1994 Memperoleh petunjuk tentang keberadaan kekuasaan Sebelum kemunculan kerajaan Sriwijaya Temuan-temuan arkeologinya berupa Sisa-sisa bangunan candi Bercorak Hindu Waisnawa Bersama arca-arca batu Di antara arca-arca itu adalah dua buah arca Wisnu Dengan gaya yang sama seperti arca-arca Wisnu Di Lembah Makhing Semenanjung Malaka Dan Shibua yang berasal dari masa Sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi Temuan lain yang tak kalah penting adalah Benteng pertahanan berbentuk dua buah tanggul sejajar Yang terbuat dari timbunan tanah Masing-masing memiliki panjang sekitar 350 dan 1200 meter Dengan ketinggian sekitar 2-3 meter Penanggalan pada tanggul Benteng menunjukkan masa antara 530-870 Masehi Rahayu Rahayu Rahayu